Kita pun perawatan yang kita lakukan agar dari tingkat keberhasilan dari grafing cuting kita bisa seperti yang saya lakukan ini Yaitu disini kita harus perhatikan dari kelembapan media tanamnya Karena faktor utama dari keberatan Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan atau mereview ulang dari hasil grafing cuting yang telah saya lakukan pada stek atau cuting anggur saya Pada video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua Khususnya buat para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan grafing cuting Dan sekarang saya akan memperlihatkan hasil yang telah saya lakukan Ini bisa kita lihat para sahabat pencinta tanaman anggur semua Dari hasil grafing cuting yang telah saya lakukan pada stek atau cuting anggur saya Alhamdulillah disini untuk keberhasilan yang saya lakukan itu gerak-gerak 90% tingkat keberhasilannya Ada pun usia dari grafing cuting yang telah saya lakukan ini sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya Yaitu kira-kira yang saya lakukan dari awal saya lakukan grafing cuting itu sekitar kurang lebih 26 hari Dan sekarang ini bisa kita lihat para sahabat dari grafing cuting yang telah saya lakukan hasilnya seperti ini Sebagian dari entres sudah tumbuh dan sebagian disini bisa kita lihat para sahabat dari entres itu masih ada yang baru mau pecah mata tunasnya seperti ini Jadi disini bisa kita lihat dari pertumbuhan entresnya itu tidak seragam Dan disini bisa saya lihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua Untuk kegagalan yang saya lakukan pada grafing cuting anggur saya ini kira-kira sekitar 10% Ini bisa kita lihat para sahabat walaupun disini sebagian ada yang mata tunas entresnya itu belum pecah seperti ini Namun entresnya masih segar seperti ini jadi ini saya masih anggap layak untuk nantinya bisa berhasil Karena entres dari grafing cuting saya ini masih segar Dibanding dengan yang seperti ini yang sudah mengalami kegagalan ini entresnya sudah hitam Jadi ini saya tidak mengharap lagi untuk tumbuhnya entres mata tunas entresnya Jadi saya tinggal menunggu dari tunas cuting atau steknya yang tumbuh nantinya untuk saya lakukan grafing Apabila nanti mata tunas yang tumbuh ini sudah besar Ini bisa kita lihat untuk kegagalan disini yang saya lakukan itu ada sekitar Ini saya bisa perut saya bisa hitungkan satu Dua Ini tiga Ini empat Lima Enam Ini bisa kita lihat Enam Tujuh Disini hanya sekitar tujuh grafing cuting yang saya mengalami kegagalan Dari jumlah sekian ini yang saya lakukan grafing itu Sekitar 105 Grafing cuting Jadi Disini untuk tingkat keberhasilan yang saya lakukan itu masih saya anggap 90% Karena sebagian ini masih ada yang belum tumbuh walaupun dari mata tunas entresnya ini masih segar Ada pun perawatan yang kita lakukan agar dari tingkat keberhasilan dari grafing cuting kita bisa seperti yang saya lakukan ini Yaitu disini kita harus perhatikan dari kelembapan media tanamnya Karena faktor utama dari keberhasilan dari grafing cuting kita itu adalah Ini dari faktor kelembapan tanah kita harus jaga Karena apabila dari keberhasilan dari media tanah dari media tanah kita akan mengalami keberhasilan dari grafing cuting yang saya lakukan ini Ini usahakan para sahabat sering melakukan pengecekan dari media tanamnya Karena dari media tanam Karena dari media tanam Stek Cuting yang telah saya lakukan ini Saya lakukan pengecekan seperti ini Media tanamnya agak kering seperti ini Jadi nantinya saya akan lakukan penyiraman Dan akan saya perlihatkan sistem penyiraman yang saya lakukan pada grafing cuting saya Ada pun alat penyiraman yang saya lakukan disini pada grafing cuting saya Yaitu saya menggunakan sprayer kecil seperti ini Jadi dengan menggunakan sprayer seperti ini Kita bisa mengatur dari volume penyiraman yang kita lakukan Ini contoh saya akan lakukan penyiraman Dengan menggunakan alat semprot kecil seperti ini Ini bisa kita lihat para sahabat Untuk penyiraman yang saya lakukan itu Adalah dengan melakukan penyiraman Kecil seperti ini Ini bisa kita lihat para sahabat saya siram seperti ini Jadi untuk penyiraman disini Kita bisa atur kelembapannya Jadi kita siram cukup lembab seperti ini Ini saya semua lakukan penyiraman Jadi inilah salah satu faktor keberhasilan dalam kita melakukan grafing cuting itu adalah Kita harus menjaga kelembapan media tanamnya Jangan sampai mengalami kekeringan dan Jangan sampai media tanam sering mengalami Pembasahan Jadi memang disini kita harus jaga kelembapannya Ini bisa kita lihat para sahabat penyiraman yang saya lakukan seperti ini Cukup Inilah hasil penyiraman yang saya lakukan Walaupun disini para sahabat saya lakukan penyiraman itu Mengenai bagian Dari Interesnya saya lakukan crafting cuting Karena disini untuk pengikatan memang yang saya lakukan itu Semua harus tertutupi Jadi untuk air itu tidak masuk pada Irisan yang kita lakukan Baik mungkin itu saja yang bisa saya pelatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua Dari hasil grafing cuting yang telah saya lakukan pada Tek atau cuting anggur saya Semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan ini Bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman anggur Terima kasih